Intro Ekonom senior, Rizal Ramli, menjanjikan bisa mengatasi persoalan krisis akibat pandemi COVID-19 dalam kurun waktu satu tahun jika dirinya berada di posisi presiden. Bahkan, dirinya rela dihukum, jika persoalan krisis tidak bisa teratasi dibawah kendali ke pemimpinannya. Satu tahun saya pimpin Indonesia beres kita keluar dari krisis. Gini aja deh. Ada enggak yang berani kasih jaminan kalau satu tahun enggak beres dihukum? Saya berani, kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2020. Rizal Ramli yakin, dalam waktu singkat bisa mengatasi persoalan krisis dan kembali memulihkan ekonomi Indonesia. Apalagi, dirinya sempat memiliki kinerja bagus pada saat menjabat sebagai menteri di zaman kepemimpinan Gusdur. Dulu Zema Gusdur saya masukkan minus 3 persen 21 bulan kita naikin 4,5 persen. Gaji pegawai negeri naiknya dua kali. Ekspor kita naikin dua kali. Lapangan pekerjaan kita ciptakan 5 juta satu tahun, kata dia. Dia menyampaikan, dua tahun kepemimpinan Gusdur berhasil menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dan menjadikan tertinggi pertama. Namun era Jokowi hanya mampu 600 ribu per tahun saja. Kita pimpin Indonesia, kita benahin Indonesia dan insya Allah akan terjadi. Kalau enggak hukum Rizal Ramli, hukum tembak aja sekalian, kata dia ekonom senior. Rizal Ramli, kembali mengkritisi utang pemerintah. Dia menilai, beban utang yang ditopang pemerintah Indonesia saat ini akan berdampak signifikan pada kemerosotan ekonomi, seperti diketahui. Berdasarkan data Februari tahun 2020, utang luar negeri. ULN Indonesia mencapai 407,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.316 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.500 per dolar AS. Utang itu terdiri dari sektor publik, pemerintah dan bank sentral. sebesar 203,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta. Termasuk BUMN Sebesar 204,2 miliar dolar AS, jadi banyak yang enggak paham soal utang berdampak pada ekonomi semakin mereosot, jelas Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di Jakarta. Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020, dia mengatakan, apalagi setiap pemerintah mengeluarkan surat utang negara sun. Maka 30% dana di lembaga keuangan atau orang-orang kaya secara otomatis akan pindah buat beli sun. Karena dijamin 100% oleh negara, jadi enggak aneh setiap pemerintah terbitkan sumbang lembaga keuangan orang kaya berbondong-bondong beli sun. Tapi akibatnya pertambahan kredit di masyarakat anjel. Oke. Itu yang jelaskan kenapa pada 2013 pertumbuhan kredit hanya 6% dan biasanya kalau ekonomi normal tumbuh 6% itu tumbuh kredit minimal 14-18%, jelas Rizal Ramli, sampai dengan semester 1. 2020, pertumbuhan kredit tercatat hanya mencapai 3,8% saja. Itu terjadi karena semakin pemerintah beli surat utang, maka uang larinya akan kebon. Liputan 6.com Jadi menurut Anda, Yoれる 3Z Ber Vil'un Tشok Go 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 You Go 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 Terima kasih.